Assalamualaikum, kali ini Ibu Indah ada di Gunung Kidul dan mau makan siang di Warung Simbo, ayo Nah ini tampilan depan Warung Simbo yang ada jalan pas ya Tapi kita makannya di belakang aja ya, suasananya beda nih sama yang di depan Nah kita makan disini ya, yang bangunannya bentuk coklo Di depan bangunan coklo ada sepeda unik nih ya, bisa buat foto Dan selain itu juga ada beca, nah Instagramnya peluang banget gak sih? Oke, kalau ini bagian dalam coklo-nya ya guys, syahdu-syahdu, jawa gitu deh Aku mau lihat burungnya Ya, sambil nunggu pesanan kita datang, kita bisa lihat burung nih Hi birds, tuh ada beberapa burung di dalamnya ya Kalau pengen yang outdoor, nih di belakang joglo nih ada suasana seperti ini tuh Kalau sore mungkin enak ya, atau malem Tapi kalau siang panas-panas kayaknya gak direkomendasikan untuk duduk disini ya Musola dan toilet disini itu bersih dan luas loh guys Nah, jadi toilet women and men itu terpisah ya, ini yang untuk women Musolanya ada di lantai dua ya, kalau lantai satu tadi kan toilet Kalau musola di lantai dua Dan ini dia, musolanya seperti ini Jangan khawatir, juga disediakan mukana disini Teman-teman ini, kropo yang tepat biru ini belum diisi Ya, diisi tapi di belakang-belakang Ya, gak kelihatan kroponya mau ngadep sana Nah, buat kamu yang gak pengen joglo, bisa juga makan di sebelah sini ya Nah, pesanan Ibu Indah dateng Bebek goreng sambal hijau Kita coba yuk, sambalnya pedes gak ya Bebeknya enak gak ya Untuk bebek gorengnya enak kok guys Ibu Indah suka, tapi untuk lombok hijau nya Kurang pedes ya, sama mungkin bisa ditambahin gurih dikit ya Karena waktu itu panas banget ya Jadi Ibu Indah minumnya pesan es dengan gelas Sekian drivingnya untuk Warung Simbo Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh